selamat menikmati tadi ada yang menghubungi saya Pak Mariono saya mohon pertimbangan sudah sepakat suami istri mau cerai tolong pertimbangkan Pak harta itu sebaiknya dibagi di pengadilan atau di luar pengadilan kalau masalah anak Pak tak ada masalah karena anak saya sudah dewasa semua dia bilang anaknya 4 yang 2 sudah menikah yang 2 sudah tamat kuliah kenapa kami harus cerai Pak alasannya yang laki-laki itu mau nikah lagi istrinya tidak setuju biasalah Pak masalah hati perempuan sementara Pak saya harus nikah lagi daripada saya zina Pak karena saya tentu sebagai laki-laki nafsu masih normal sementara istri sudah ya gak kuat lagi katanya mungkin faktor usia lah Pak tapi dia tak mau saya nikah lagi Pak padahal awalnya katanya nyuruh saya nikah tapi ketika saya betulan saya sudah cinta dan wanita itu pun mau ya tiba-tiba dia melarang sekarang bagaimana pendapat Bapak tentang harta ini apa sebaiknya dibagi di pengadilan apa di luar pengadilan oke baiklah ya sebelum saya menjelaskan tentang harta saya juga ingin menjelaskan tentang ketika istri tak mau suaminya menikah lagi tolong kepada laki-laki juga jangan menyalahkan istri yang tidak mau dimadu karena poligami itu pilihan bukan wajib artinya begini kalau laki-laki itu wajib poligami ketika suami tidak ridoh eh ketika istri tidak ridoh maka istri berdosa tapi ini pilihan sama dengan saya misalnya mau minum kopi atau minum teh pilihan karena poligami itu juga boleh tidak boleh artinya kalau istri tidak mau ya tolong suami jangan salahkan istri itu hak dia sebagai wanita hanya saja apakah perlu lanjutkan poligaminya ya tergantung kesiapan kita jangan sampai nanti begitu poligami penyakit kita tambah kambuh karena banyak pikiran kadang-kadang kita laki-laki ini kan napsu kuat tenaga kurang hangat di pangkal lemes di tengah mati di ujung gitu ya jadi tolong hati-hati tapi kalau mau nikah silahkan tapi oke sekarang pada pokok pertanyaannya saja harta itu seperti ini dibagi di pengadilan atau di luar pengadilan jawaban saya tergantung situasi dan kondisi begini kalau beradu di pengadilan bagi harta harta itu pasti dibelah dua jadi harta yang ada dokumen contoh kan kan harta kita ini ada yang muncul dalam dokumen ada yang tidak muncul dalam dokumen yang muncul dalam dokumen misalnya rumah ya suratnya itu kan biasanya tanda tangan suami istri mobil surat berharga gedung buku itu kan muncul dalam dokumen itu pasti dibelah dua kebanyakan ketika mau dibagi harta di pengadilan itu pengadilan biasanya minta bukti karena ada namanya sidang di tempat tapi kan ada beberapa harta yang tidak ada dokumen pengadilan itu juga susah akan membagi harta yang tidak ada dokumen bagaimana mau dibagi uang dokumennya tidak ada apakah ada harta yang tidak ada dokumen ada misalnya kita punya coupling punya ini punya itu tidak ada dokumen atau dokumen itu sengaja dihilangkan dihilangkan jejak ya mungkin kita ibaratnya pencucian uang ya karena belum ketangkap polisi bisa saja atas nama orang kalau di pengadilan itu kan harus dibuktikan dulu bisa saja nanti di pengadilan itu misalnya atas nama orang tapi kedua belah pihak kan harus membuktikan dulu bahwa itu harta kita oke jadi jawaban saya yang pertama kalau harta itu dokumennya jelas tak ada masalah tak ada masalah andaikan di ke pengadilan pasti dibagi dua selama harta itu diperoleh setelah menikah itu yang disebut dengan harta gonugini atau harta bersama jadi begini rumus hukumnya harta yang diperoleh setelah menikah itu namanya harta bersama maka mau istri yang bekerja istri yang membelanjakan istri yang membeli mau suami mau atas nama siapapun selama itu istri belah dua jadi istri gak bisa mengatakan eh pak kalau saya cerai ini rumah punya saya semua pak kenapa saya yang beli saya yang berusaha saya yang kerja jadi suamimu gak punya apa-apa pak lah kapan beli setelah akan nikah iya kan setelah akan nikah tapi saya yang kerja pak mau siapapun yang bekerja itu harta milik bersama jelas ya tak bisa mengatakan ini milik saya milik suami belah dua clear itu itu kalau di pengadilan tidak melihat anak ikut siapa misalnya anak kita empat seperti yang bertanya tadi ya satu sisi mungkin ada usulan anak saya harus dapat harta pak kalau di pengadilan itu harta itu milik namanya yang tercantum suami istri jelas ya jadi kalau misalnya anak anak tak diikutkan kecuali harta itu sudah dipisah harta itu sudah dipisah misalnya PT atau yayasan kalau harta kita sudah dimasukkan di PT harta kita sudah dijadikan yayasan itu bagian yang tidak bisa dibagi karena harta itu sudah dipisahkan dari kekayaan pribadi jadi harta yang bisa dibagi itu yang belum dimasukkan ke yayasan juga yang belum dimasukkan ke PT kalau sudah dimasukkan ke PT berdasarkan akte pendidian PT masuk gak nama istri masuk gak nama suami itu pembagiannya beda lagi yang di yayasan juga begitu kalau dibagi di pengadilan dokumen harus jelas dulu dan umumnya para hakim secara umum kecuali bagian yang diminta dan ada kesepakatan harus berpembuktian di pengadilan itu bisa anak mendapatkan tapi umumnya tidak hanya orang tua saja belah dua tapi kalau dibagi di luar pengadilan nah ini yang terbaik sebenarnya inilah nanti caranya musawarah mufakat contoh kalau anak sudah empat contoh ya ya dibagi saja yang ini punya anak yang ini yang ini punya ini yang ini punya ini yang ini punya ini bagi habis sebelum cerai nanti di pengadilan tidak ketok palu tapi ingat bedanya kalau membaginya itu melalui pengadilan maka surat-menyurat itu nanti dasarnya pengadilan pembagian harta itu pemisahan harta tapi kalau dibagi di luar pengadilan itu memang harus berdasarkan akte notaris para pihak harus sepakat bedanya kalau di luar pengadilan harus suka sama suka ridho sama ridho suka sama suka iya sama iya karena hari saling tenang tangan kalau di pengadilan itu tergantung hakim kalau hakim sudah teng ketok palu kita mau tak mau harus ikut apapun keputusan dia itu bedanya maka sebaiknya harta itu dibagi di luar pengadilan itu menurut saya tapi dengan catatan kalau suka sama suka kalau saling ridho kalau dibagi di pengadilan itu biasanya pertama proses cerainya lama yang kedua harus ada dokumen yang ketiga dikhawatirkan menimbulkan bekas karena bukan suka sama suka berdasarkan ketok palu pengadilan cuman enaknya di pengadilan ini harta itu bisa dipisah paksa langsung tuntas kan gitu sebab kalau di luar pengadilan kadang-kadang hanya sepakat 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 tapi tak sepakat kan repot kan banyak orang bermasalah nih mau cerai saya mau cerai karena buru-buru mau cerai mungkin mau kawin lagi gitu ya tapi harta belum dibisah itu kan susah contoh tiba-tiba cerai tidak melihat harta punya siapa loh tiba-tiba kita ingin menjual harta itu kan gak bisa kenapa karena masih milik berdua itu juga kadang-kadang menimbulkan masalah misalnya rumah yang perempuan pergi udah putus pengadilan ini loh rumah dikendalikan suami oke bersama istri barunya misalnya karena perempuannya minggan si suami pun tak bisa menjual rumah kecuali dia memalsukan dokumen dokumen itu dirubah bisa-bisa ini kan kelakuan setan juga begitu juga sebaliknya sang istri meminta kalau suami tak mau bagaimana kecuali suka sama suka ketika istri gila dan minta mantan istri ya pak kita bagilah rumah itu gak mau kamu yang tak setia dengan aku katanya mau ngomong apa kita artinya ternyata ada plus minus jadi baiknya diputus pengadilan itu langsung tuntas pisah orang juga pisah harta langsung clear tapi kan persoalannya di anak-anaknya kita lihat nanti setelah cerah itu akan ikut siapa itulah yang lebih berhak mengurus tapi ingat anak itu sampai kapanpun menjadi tanggung jawab payahnya lalu apa kelebihan dibagi di luar pengadilan kalau kelebihan dibagi di luar pengadilan itu biasanya tidak menimbulkan permusuhan suka sama suka anaknya pun terkesan damai tak terlalu ribut ya dan berdasarkan membagi itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang lain mungkin harta langsung diatas namakan anak bisa-bisa kalau di pengadilan tidak belah dua dulu tidak melihat anak ikut siapa kemudian kelebihannya kalau dibagi di luar pengadilan ini insyaallah rasa keluarga itu masih ada tapi dengan catatan dibagi langsung putus di notaris ya kalau dibagi di luar notaris tak bisa juga ada sembal kertas saja harus ada notaris gitu ya tapi maksud saya saya kalau memang yang yang ngebet cerai itu laki-laki sudah lah tinggalkan saja harta yang ada ya kita cerai orang saja harta biarkanlah serahkan dengan anak atau istri tidak bisa jual juga mantan istri mantan istri tidak bisa jual harta kita juga berikanlah kepada anak kita mau tua tapi saya ketika mau nikah lagi ini butuh modal kalau memang tak ada modal ngapain pula nikah lagi tapi oke ini pertimbangan saya maksud saya kalau mau nikah lagi perlu ada duit lebih jangan pula minta bagi harta yang sudah ada kita katakanlah kalau sekedar usaha kecuali calon istri kedua mata duit bukan mau nikah dengan orangnya tapi mau nikah dengan hartanya itu salah calon istri kedua kalau begitu caranya kan bukankah harta itu dimiliki oleh mereka yang dalam masa pernikahan dengan calon istri kedua kan belum ada harta kan mestinya dia tak boleh nuntut makanya calon istri kedua periksa dulu pola pikirnya dia mau nikah dengan kita ini butuh harta atau butuh orang kalau dia mau dengan kita nikah karena harta menurut saya pertimbangkan lagi kalau harta ukurannya makanya perlu diuji menurut saya biarkanlah harta itu bersama istri pertama juga kecuali istrimu yang meninggalkanmu itu lain masalah ini kan kita yang mau nikah lagi sudah lah tinggalkan aja harta itu anak anak 4 kita cari sendiri calon istri kedua saya bagaimana kan harta yang bersama istri kedua nanti dicari bersama dia masa bersama istri pertama harus ikut pulang itu logikanya begitu tapi kalau mau silahkan saja bagi di pengadilan maupun di luar pengadilan saya kira itu mudah ada manfaat nanti kalau kurang jelas bisa tanya saya kan ada nomor HPC di 08 11 77 26 33 saya kira itu kurang lebih maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati